Pai tempe, kripik tempe aneka daun, hingga inovasi yang paling dicari yaitu bromis tempe. Menurut pemilik, ide awal membuat bromis tempe adalah memanfaatkan limba sisa kripik tempe yang tidak jadi. Karena sisa kripik tempe tersebut lumayan banyak, maka Anik mencoba membuat makanan olahan baru. Beberapa kali mencari, Anik kemudian menjatuhkan pilihan pada bromis untuk kreasi barunya. Untuk membuat bromis tempe, bahan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan roti bromis pada umumnya, yakni seperti telur, coklat blok, coklat bubuk, gula, serta rempahan kripik tempe. Bahan seperti mertega, coklat bubuk, dan coklat blok dicampur dan dipanaskan hingga mencair. Sementara telur diaduk, kemudian dicampurkan secara perlahan, semua bahan baku tersebut menggunakan alat pengaduk berkecepatan rendah. Adonan kemudian dituang ke dalam loyang dan dipanggang dalam oven dengan suguh 150 derajat celcius selama 30 hingga 40 menit. Tak sampai di sini, usai oven, bromis tempe kemudian dihias dengan berbagai pilihan rasa. Mulai dari kurma, remahan tempe, coco chips, blueberry, coklat putih, keju, dan mocha. Bromis tempe ini memiliki kelebihan, salah satunya tidak terasa aroma tempe, sehingga baik untuk kesehatan karena mempunyai kandungan gisi tinggi. Selain itu, bagi anak-anak yang tidak suka tempe, bisa diajak mencoba bromis ini, karena tidak tercium aroma anjir dari tempe. Dibantu 20 orang karyawan dalam satu hari, anik mampu menghabiskan 100 hingga 150 potong bromis tempe. Jumlah tersebut bakal naik hingga 3 kali lipat di waktu weekend atau libur panjang sekolah. Tertarik mencoba bromis tempe ini. Kalau di awal bromis tempe itu karena kita kan memproses grepe tempe, itu diperlukan tempe yang satu, padat. Dua, tingkat kematangannya pas, artinya tidak terlalu matang dan tidak kurang matang, gitu karena ada, jadi tempenya kan nanti krokol. Nah, tempe-tempe yang enggak jadi, tempe-tempe yang krokol itu kita proses jadi tepung, akhirnya kita buat di bromis tempe. Kalau dulu sebelum ada bromis, ya kita buang atau mungkin paling pol dibuat mendol, gitu mungkin ya. Produs yang lain, itu kita dari bahan saja, dari tepung tempe ya, setiapnya bukan dari tepung keteneng emang. Ini memang dari tepung tempe, dan itu saya yakinkan dengan isinya lebih tinggi daripada tepung terigu. Dan saya kira itu juga lebih kurih daripada tepung terigu. Kalau dengan ini kita proses dengan cara di oven, kenapa harus di oven? Tidak ditubus, sebenarnya bisa ditubus, cuma tidak tahan lama. Karena kita kan panas-panasannya oleh-oleh untuk keluar kota dibutuhkan jangka waktu yang lama supaya awet sampai di pembatu. Jadi kalau di kukus itu kan kandungan airnya lebih banyak sehingga enggak cukup berjamur. Kalau di oven, lebih kering. Terima kasih.